yang melayani makan malam saya, terlihat jelas bahwa dia adalah imigran dan imigran Timur Tengah, dia bilang kepada saya, thank you for saying what you're saying, kayak gitu, terima kasih. Halo, gue Temania. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Derajat Kurniawan. Dan, kita kali ini akan membicarakan topik yang relatif lebih ringan, tapi renyah dan gurih. Industri komika sedang berkembang di tanah air, di mana generasi milenial sangat menyukainya, dan generasi muda pada umumnya juga sangat tertarik dengan industri ini. Ini dibuktikan dari beberapa stasiun TV, maupun channel Youtube, pokoknya rame lah kalau membahas tentang industri komika. Dan, kali ini di hadapan saya ada Mbak Sadia Maruf. Selamat malam. Sadia Maruf, salah satu komika ternama di Indonesia, dan beliau juga sudah go internasional begitu dia ya. Ya, pernah tampil di beberapa negara. Baik, baik. Industrinya industri stand-up komedi mungkin, bukan industri komika. Oke, stand-up komedi ya. Industri stand-up komedi. Baik, kita akan berbincang lebih jauh dengan pelaku industri stand-up komedi, Mbak Sadia Maruf. Oke, Mbak Sadia. Apa kabar Mbak Sadia? Alhamdulillah, baik. Mbak Sadia bisa nggak diceritakan secara singkat mungkin? Ya. Kira-kira ketertarikan Mbak Sadia memang sejak kapan dan bagaimana ya, seingat terjun ke industri stand-up komedi? Ya, saya pertama kali tampil di panggung sebagai stand-up komedian itu tahun 2009 sebenarnya di Universitas Gajah Mada. Waktu itu ada acara kampus, tapi kalau ketertarikannya sudah lama sekali. SMP juga pernah ikut lomba lawak dan jadi cuma sekali tapi tidak dilanjutkan kembali. Kemudian naik panggung tahun 2009 dan 2011 terlibat di stand-up komedi Indonesia Kompas TV pada saat itu dan ya sampai sekarang. Jadi milestone itu ya yang bisa menggairahkan, lebih menggairahkan Mbak Sadia untuk lebih serius di industri ini gitu ya? Ya, yang jelas ini adalah, jadi saya memperlakukan stand-up komedi bukan hanya sebagai cara untuk, atau bukan hanya sebagai industri, artinya cara untuk masuk ke industri entertainment misalnya, tetapi sebagai medium juga untuk menyampaikan aspirasi, berekspresi, menyampaikan pemikiran dan lain sebagainya. Dan kebetulan industrinya juga ada, berkembang sehingga ya saling menguntungkan. Saya memerlukan atau merasa perlu untuk punya medium untuk menyampaikan aspirasi saya dan mediumnya ada dan diterima. Diterima dan juga sedang tren ya di Indonesia. Kalau kita lihat tampilan-tampilan Mbak Sadia ini saya sudah memperhatikan beberapa gitu ya. Ada pesan-pesan atau nilai-nilai value universal yang itu diusung. Apakah itu bad design atau bagian dari pesan message yang ingin disampaikan ke publik oleh Mbak Dian? Bagi saya, seperti tadi ya stand-up komedi adalah bagian dari saya mengekspresikan, atau stand-up komedi adalah medium untuk saya mengekspresikan pemikiran dan aspirasi. Sehingga apa yang dilihat oleh penonton on stage adalah apa yang genuine dari saya yang ingin saya sampaikan. Tentu dirancang sedemikian rupa sebagai, ya sebagai kesenian ada proses kreatif, ada proses penulisan dan lain sebagainya. Tetapi bukan sesuatu yang dirancang semata-mata untuk menarik audiens. Sepenuhnya berdasarkan apa yang ingin saya suarakan. Artinya ada sisi idealisme gitu ya, bisa dikatakan gitu ketika menyuruhkan nilai ini kan soal idealisme. Mudah-mudahan demikian. Apakah itu menjadi sebuah diferensiasi dari Mbak Dian dibanding komika atau stand-up komedi lain atau bagaimana? Ya, kalau ditanya apa perbedaan saya dengan komika yang lainnya, saya pernah ditanya demikian juga oleh sebuah majalah. Dan saya kira ada dua hal ya, satu genuine, dua with a mission. Dan kenapa genuine? Karena saya bukan orang yang berasal dari dunia entertain. Profesi saya sebelum ini dan masih saya jalani sampai sekarang adalah konferensi, interpreter atau juru bahasa konferensi. Dan selebihnya ada pengalaman sebagai aktivis mahasiswa dan sebagainya. Jadi semata-mata bukan orang yang berasal dari lingkungan industri hiburan sebenarnya. Masuk memang karena ada passion dan juga ada aspirasi. Jadi itu genuine dan kedua with a mission. Mudah-mudahan demikian. Ada dua yang penting tadi, genuine dan with a mission. Itu mungkin salah satu coaching sukses bagi rekan-rekan atau generasi milenia yang ingin menjadi komika. Mungkin kira-kira seperti itu ya, harus ada nilai yang diusung. Harus ada nilai yang diusung ini, kalau saya diminta untuk memberikan nasihat misalnya pada teman-teman yang lebih muda, teman-teman muda yang aspiring comedian atau ingin menjadi komedian atau ingin menjadi musisi, seniman dan lainnya. Yang pertama adalah percaya pada proses dan nilai kita sendiri. Jadi kita hidup di era media sosial noisy ya, banyak sekali suara-suara yang mempengaruhi kita. Kita juga ada perasaan ingin terburu-buru terkenal, ingin cepat viral, cepat ngetrend dan lain sebagainya. Itu yang saya kira melukai proses kita dalam berkarya. Jadi bagi saya, kalau ada yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman milenial, bersetia kepada apa yang kita jalani dan nilai yang kita pegang sampai kita akan menemukan suara kita sendiri. Kalau sudah kita menemukan suara kita sendiri, itu akan jadi nilai jual tersendiri pada akhirnya yang membuat kita berbeda juga dengan seniman yang lainnya. Dari berbagai panggung yang sudah digeluti, baik di domestik maupun di internasional, karena Mbak Dian juga salah satu, ternyata 100 wanita berpengaruh dunia ya, versi BBC. Kalau Maker Heart dulu bikin 100 persa besar tokoh dunia, BBC meniru itu mungkin ya, meniru mereka. BBC One Hunter tua, Mbak Dian. Dan Mbak Dian ini satu-satunya wanita di Indonesia yang termasuk dalam 100 tokoh tersebut. Mungkin bisa diceritakan Mbak Dian, ada nggak satu momentum yang itu berkesan ketika tampil di mana gitu? Ada momentum apa dalam karir Mbak Dian? Kalau saya boleh menceritakan, salah satunya adalah pada saat saya tampil di Sydney, Waktu itu di Sydney Town Hall, bangunan yang sangat ikonik dan bersejarah di Sydney, acaranya namanya The Chaser Lecture. The Chaser Lecture itu adalah acara pengumpulan dana untuk upaya pemajuan hak asasi manusia, kira-kira seperti itu. Hasil dana yang dikumpulkan nanti akan disumbangkan kepada istri-istri jurnalis yang dipenjarakan di berbagai negara karena proses peliputannya, kira-kira seperti itu. Tetapi yang berkesan bagi saya bukan hanya keseluruhan proses bekerja sama dengan The Chaser Lecture itu. Pada akhir penampilan saya, saya pada waktu itu memberikan keynote address, pidato kunci, tetapi komedi karena The Chaser juga kelompok komedi yang mengundang saya itu. Bukan semata-mata organisasi HAM gitu ya. Dan di akhir penampilan saya ketika saya turun panggung, ada seorang waiter yang melayani makan malam saya. Terlihat jelas bahwa dia adalah imigran dan imigran Timur Tengah. Dia bilang kepada saya, thank you for saying what you're saying. Terima kasih kamu sudah menyampaikan semua hal yang barusan kamu sampaikan tadi. Bagi saya itu mission accomplished. Di hadapan saya ada dignitaris, VIP guest, mulai dari universitas, dari perusahaan, dari perbankan, dan sebagainya. Karena ini adalah acara benefit ya, pengumpulan dana begitu. Tapi seseorang yang tanda kutip bukan bagian dari penonton, dia petugas dari catering yang membantu acara tersebut. Tetapi dia imigran, minoritas di lingkungan kulit putih di Australia dan dia menyampaikan demikian. Dan bagi saya, sudah tunai tugas saya untuk hadir di Australia pada hari itu. Artinya sesuai dengan keyakinan atau ideologi lah, quote-unquote yang dipegang oleh Mbak Diyah selama ini. Sesuai dengan nilai dan misi mudah-mudahan. Oke, mungkin ke depan apa yang akan dilakukan oleh Mbak Diyah untuk menemukan industri ini kan sedang growing gitu ya. Dan mungkin harus diberi bobot yang lebih bermakna. Tidak sekedar melucu, tidak sekedar membuat menghibur penonton, tapi ada sisi edukasinya. Mungkin apa yang disusulkan oleh Mbak Diyah? Bagi saya, pertama untuk mendukung bertumbuhnya industri, ya terus berkarya. Karena penting bagi komedian perempuan untuk sebisa mungkin tetap eksis tanpa harus berupaya berlebihan untuk jadi sekedar eksis. Karena apa? Karena jumlahnya ya, perbandingan antara komedian perempuan, komika perempuan, dan komika laki-laki itu sangat jauh. Saya punya pengalaman tampil di sebuah festival komedi di Jakarta. Ada seratusan orang penampil, dan yang komika perempuannya kurang dari sepuluh. Minoritas. Minoritas. Dan sebenarnya di seluruh dunia demikian, tetapi rasionya tidak terlalu jauh. Tidak seperti di Indonesia. Jadi kalau ingin mendukung industri, yang pertama adalah sekuat mungkin terus berkarya, terus berkarya dan terus tampil. Kemudian yang kedua, memberikan value tentu saja. Artinya penting bagi saya untuk, ya artinya yang namanya integritas itu adalah sesuatu yang mesti kita terus pegang. Dan penting bagi saya untuk terus memberikan value, bukan hanya tetap eksis dan berkarya terus-menerus, tetapi memberikan value dari karya saya, sehingga keteladanan yang ditimbulkan itu keteladanan yang bermakna. Bukan hanya dilihat sebagai orang yang populer. Artinya bahwa di tengah zaman viral, serbal viral, itu juga tidak melulu mengejar itu ya. Artinya ada proses yang sudah dilalui. Bukan hanya tidak melulu mengejar itu, sama sekali tidak mengejar itu sesungguhnya. Jadi Pak Birsa, bahwa memang sebuah proses itu harus tertata dengan baik gitu ya. Seperti yang ditunjukkan oleh Mbak Diyah, bahwa ada bakat, ada passion, ada value. Saya pikir itu ketika dipadukan ya seperti Mbak Diyah ini jadinya gitu. Artinya seorang komika yang sangat predikasi, berintegritas, dan mengusung nilai-nilai yang universal, yang akan diperjuangkan sebagai misi ke publik. Begitu ya Mbak Diyah? Doalkan bisa konsisten. Mbak Diyah, terima kasih atas semua pakarnya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman di industri maupun di publik. Bahwa ternyata apapun bisa diperjuangkan lewat medium apapun sebuah nilai gitu ya. Pasal kita tadi seperti dikatakan punya integritas dan konsisten untuk memperjuangkan nilai-nilai itu. Terima kasih sukses terus Mbak Diyah. Terima kasih banyak pada Raja.